Halo rekan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel pertanian terpadu Channel pertanian terpadu ini Membahas tentang pertanian terintegrasi Yang didalamnya Meliputi informasi dari bidang Peternakan, perikanan Dan juga pertanian Untuk rekan-rekan semua mohon dukungan Dan bantuannya untuk like, komen, share Dan juga Subscribe channel pertanian terpadu ini Yang sudah subscribe Saya secara khusus mengucapkan Terima kasih banyak atas dukungannya Nah rekan semua Pada kesempatan ini Tanggal 20 September 2021 Kita Tepat berusia 1 bulan Usaha ternak ayam Skala kecil, skala rumahan yang kita jalankan Dengan kemarin Kita sudah ada modal ayam Beberapa ekor dan hari ini Saya akan memberikan Update bagaimana perkembangannya Masing-masing ayam Kemudian perkembangan secara Keseluruhan Nah mulai dari Yang kemarin paling kecil Kita kemarin punya 9 ekor DUC yang selesai Masa broding Pada tanggal 20 bulan lalu Dan sekarang ini Keadaannya seperti ini 9 ekor masih utuh Dan sehat Perkembangannya Cukup bagus Sekarang sudah mulai terlihat Ini yang jantan Dan yang betina Ini sudah mulai kelihatan ya Nah ini Dan alhamdulillahnya Untuk 9 ekor ini Tidak ada masalah sama sekali Kemarin ada Satu yang terkena Di bagian mata Sini Bukan yang ini Oke sorry Nah untuk yang ini Secara keseluruhan Perkembangannya Tidak ada yang mengecewakan Cukup bagus Pertumbuhannya bagus Perkembangannya bagus Dan tidak mengalami Masalah apapun Sampai sekarang Bisa dilihat Saya Dekatkan sedikit Nah ini Kondisinya Ayamnya sangat Sehat ya Sehat-sehat Dan ini masih pagi Seperti ini Jadi untuk yang 9 ekor yang pertama Tidak ada masalah Kemudian Kita kemarin Juga punya 19 ekor Yang ini Yang agak besar Dengan yang ini Jadi 19 ekor Yang kita miliki Kemarin Kemudian Setelah agak Lumayan Besar Kita pisahkan Ini kita pisahkan Jadi dua Saya pilih Yang paling besar-besar Kemudian saya Pindah ke sini Dan yang lainnya Kita pisahkan Ke sebelah sana Ini disini Kita punya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tujuh ekor Kalau tidak salah Tiga Tiga Dua Delapan Ya disini Kita punya Delapan ekor Dan alhamdulillah Untuk yang Total 19 ekor Perkembangannya Secara keseluruhan Cukup bagus Pertumbuhannya Bagus Kesehatannya Bagus Dan sekarang Ini sebenarnya Sudah mulai Rencananya Sudah akan Saya rilis Artinya Akan saya jual Tapi ini Kita sudah Mulai Pemisahan Untuk yang 19 ekor Catatannya Kemarin Ada dua Yang kita Terpaksa Kita potong Yang satu Itu karena Ada masalah Pada bagian paruhnya Dia masih hidup Sehat Tetapi Perkembangannya Lambat Kemudian Yang satu Kemarin Terkena Masalah Pada pencernaan Sudah bisa Kita cover Kita atasi Dengan herbal Tetapi Karena Sesuatu Dan lain hal Akhirnya Dua ekor Itu saya potong Bukan karena Sakitnya Tetapi karena Ingin Potong Karena ingin Dipotong Jadi dari 19 ekor Ini Kita berkurang Dua Jadi tinggal 17 ekor Ini Sebagian di sebelah sini Kondisinya Cukup bagus Sehat Sehat Besar Kemudian Yang lain Ada di sebelah sana Tadi Nah yang lain Ini Dari yang 19 ekor Yang lain Ini Disini ada 9 ekor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ekor Ini kayaknya Kebanyakan Disini Betina Ini yang agak kecil Saya pisahkan disini Tetapi Secara fisik Kesehatan Bagus Bagus Pertumbuhannya Juga bagus Nah ini Kelihatan Ada yang besar Ada yang bagus Ada yang agak Kecil Tapi secara Keseluruhan Sudah Maksimal Dengan pakan Yang ada Dengan pengelolaan Yang ada Secara keseluruhan Maksimal Nah kemudian Saya akan Informasikan juga Bahwa kemarin Kita masih punya Calon indukan Yang kita seleksi Kita pilih Di bagian sini Ada sekitar 4 ekor Kalau gak salah Dan itu Dengan sangat terpaksa Akhirnya Calon indukan itu Saya jual Saya jual Kenapa? Karena memang Target itu Kalau kita sampai Modalnya Akan kita Jadikan indukan Tetapi Karena modal kita Tidak sampai Maka 4 ekor Darah tersebut Kita jual Untuk belipur Dan juga Dedak Untuk Membesarkan Yang lebih kecil Yang lebih banyak Nah 4 ekor Tersebut Kemarin kita Rilis Kita jual Dengan harga 40 ribu Karkas Itu Bobot Sekitar Sebenarnya Belum Darah ya Bobotnya Masih sekitar 1 kiloan 1 kilo Belum lebih Kayaknya Untuk bobot Bersihnya Dan Untuk gantinya Kita disini Untuk yang Calon Jantan Ini masih Ya Masih kita pertahankan Disini Dan ini Sudah mulai Belajar Bersama indukan Nah ini Kita punya Tambahan Satu Ini indukan Indukan Tetapi ini Kayaknya Indukannya Agak kecil Tetapi Alhamdulillah Sudah bertelur Itu Ada 2 ekor Telurnya Dan ini Sama Pejantan Yang ini Ini masih Calon Masih kecil Sebenarnya Tapi nanti Akan kita Lihat apakah Telurnya bisa Menetas Atau tidak Nah ini Jadi Dalam 1 bulan Terakhir ini Kita jual 4 ekor Ayam Bobot Kurang lebih Per ekornya 1 kilogram Dan itu Uangnya Kita gunakan Untuk membeli Pakan Untuk menopang Ayam-ayam lain Yang sedang Kita pelihara Nah selanjutnya Kita masih punya DOC-DOC Tambahan Dalam 1 bulan Terakhir ini Disini Ada 2 Ya Ada 2 Kelompok Yang pada bagian Bawah ini Yang lebih Kecil Berjumlah 8 ekor Yang pada bagian Bawah ini 8 ekor Nah ini Yang 8 ekor Ini adalah Sisa yang DOC bermasalah Yang sudah saya Pernah bahas Pada video sebelumnya Yang kita Campur Kemudian Menulari Satu sama lain Dan itu Akhirnya Kita sisa 8 ekor Dan Alhamdulillah Sisa 8 ekor Ini Sudah sehat Semua Kemudian Pertumbuhannya Cukup Lumayan Bagus Tetapi Memang Disini Ada yang Kecil Ada yang Besar Karena Memang Beda usia Nah beda usia Kita campur Akhirnya yang lain Tidak selamat Dan ini yang selamat Tetapi Alhamdulillah Sudah Lumayan Besar-besar Dan bagus Ini masih pakai Pakanpur Yang Khusus untuk Starter Untuk DUC Kemudian Yang bagian atas Yang agak Lebih besar lagi Ini sekitar Usia Satu bulan Ini ada Sembilan ekor Pertumbuhannya Bagus Kesehatannya Bagus Dari awal Sampai Pada hari ini Masih utuh Artinya Tidak ada Kendala Sama sekali Di pertumbuhan Di kesehatan Dan ini Sudah mulai Kelihatan Bulat-bulat Napsu Makanya Tinggi Pokoknya Bagus Nah ini Dalam satu bulan Terakhir ini Kita dapat Tambahan 8 ekor Sama 9 ekor Ini Jadi Kita punya Total aset Tambahan Selain Tadi Yang sudah Kita kurangi 4 ekor Yang kita jual Coba kita lihat Sedikit Hasilnya Nah Ini Bagus 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 Dan sehat Sehat Bagus Bagus Dan sehat Sehat Ini sebentar lagi Bulu ekornya keluar Dan Sebentar lagi Akan kita pindahkan Ke Tandang berikutnya Tandang disana Kalau nanti Sudah Ada DUC Yang masuk Lagi Kita ada Check in DUC Nanti kita Tindak Oke Secara Keseluruhan Keadaan Ayam-ayam Yang kita pelihara Tadi Seperti itu Tidak ada Kendala yang Terlalu Berat Artinya Selama Satu bulan Ini Usaha Ternayam Skala Rumahan Saya Cukup Bagus Meskipun Kita Belum Bisa Menjual Atau Belum Bisa Punya Panen Karena Memang Baru Satu Bulan Untuk Pemeliharaannya Saya kembali Mengingatkan Pemeliharaan Kita fokus Pakan Yang teratur Kemudian Pakan Yang kita Buat Itu Kita Gunakan Dua Yaitu Pakan Racikan Sendiri Sama Pakan Pur Pakan Pur Untuk Ayam Yang Dibawa Usia Dua Bulan Yang Sudah Dua Bulan Ke Atas Kita Sudah Pakai Pakan Racikan Sendiri Atau Pakan Adukan Sendiri Yang Itu Pakan Basah Nah Ini Contohnya Pakan Basah Ini Terdiri Dari Hijauan Yang Kita Rebus Jedak Kemudian Ada Sedikit Pur Nah Ini Ini Contohnya Itu Untuk Proses Pemeliharaannya Untuk Untuk Proses Pemeliharaannya Sedangkan Untuk Lain-lainnya Sama Seperti Yang Apa Yang Sudah Saya Sering Jelaskan Pada Video Saya Selanjut Sebelumnya Misalnya Penggunaan Herbal Kemudian Pengelolaan Kandang Kebersihan Kandang Pembersihan Limbah Otoran Dan Seterusnya Dan Seterusnya Nah Itu Secara Umum Keadaannya Seperti Itu Memang Belum Ada Hasilnya Tetapi Ini Nanti Rencananya Kalau Sudah Ada Tambahan DUC Lagi Kalau Sudah Cek In DUC Lagi Baitu 20 Atau 10 Atau Berapapun Ini Nanti Akan Kita Kurang Yang Ini Yang Paling Besar Besar Nanti Akan Kita Mulai Kita Rilis Kisaran Harga Mungkin Di Antara 20 Sampai 25 Sampai 30 Itu Nanti Akan Kita Rilis Oke Itu Saja Untuk Update Perkembangan Usaha Ternayam Skala Kecil Skala Rumahan Yang Sedang Saya Kelola Sampai Detik Ini Hasilnya Memuaskan Mudah Mudah Ini Bisa Menjadi Inspirasi Untuk Rekan Semua Bisa Menjadi Tambahan Penyemangat Untuk Rekan Rekan Semua Yang Ingin Mencari Uang Tambahan Atau Penghasilan Tambahan Di Bidang Peternakan Ayam Skala Terbatas Terima Kasih Telah Mengikuti Video Saya Sampai Selesai Jangan Lupa Dukungannya Untuk Membagikan Video Video Yang Ada Dengan Rekan Rekan Lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukses Peternakan Indonesia Terima